Mulai. Keputar arsitek atau studi arsitek yang ada di Turki. Kali ini kita mempunyai pembicara yang sangat spesial. Dua orang yang sudah duduk di samping saya, yaitu yang pertama ada Mas Mario Leonar, yang sekarang sedang mengambil PhD di jurusan arsitektur di kampus Uludak University yang berada di bursa Turki. Kemudian ada juga Kak Johanita Andiyarini dari Yogyakarta, dua-duanya dari Yogyakarta, yang sedang mengambil PhD juga di Fatih Sultan Mehmed University di Istanbul, Turki. Nah, teman-teman sekalian, mari kita akan simak sejarah atau bagaimana arsitektur yang berada di Turki Nah, ini sangat spesial sekali. Ya, teman-teman yang sudah mungkin pelajari mungkin bagaimana sih arsitektur yang ada di Turki itu, bagaimana sih sejarahnya, bangunannya kok banyak menaranya atau masjidnya itu berbeda dengan masjid-masjid yang ada di dunia ini. Nah, semakin penasaran kan? Tapi sebelum itu, saya sebagai moderator, nama saya Oktavian Valdi Zakaria. Saya juga berkuliah di Istanbul University, jurusan Islamic Studies, yang sudah kurang lebih hampir dua tahun di sini, yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Mungkin teman-teman yang berada di luar negeri ataupun di luar Indonesia sudah tidak sabar untuk mendengarkan sesi dari mereka berdua yang sangat spesial ini. Mari kita simak yang pertama dari Mas Mario Leona yang akan menjelaskan. Mari, Sobat PPITV, kita dengarkan dari Mas Mario. Silakan, Mas. Oke, terima kasih. Saya rasa mari kita langsung lanjut ke sesi presentasinya saja. Barangkali, teman-teman sekalian mungkin menanyakan, apakah sebesumuhnya istimewa dari arsitektur Turki itu? Apa yang membedakan antara arsitektur Turki dengan arsitektur-arsitektur yang lainnya yang ada di dunia? Sebenarnya, kalau kita mau menganalisis pertanyaan tersebut, kita harus melangkah menurut lebih dulu dengan menyebutkan arsitektur Turki, arsitektur Turki yang manakah yang sesungguhnya akan kita sebutkan? Apakah arsitektur yang dimaksud adalah yang dibuat oleh bangsa Turki? Atau apakah yang berada di Turki? Itu pun masih harus kita olah pakai, bangsa Turki yang kapan? Atau negara Turki yang mana? Apakah Turki pada zaman Utsuani? Atau Turki pada republik yang ada sekarang ini? Sebagai contoh, mari kita lihat ke slide selanjutnya. Pada slide ini, bisa kita lihat, ini adalah salah satu bangunan yang paling dikenal sebagai arsitektur Turki. Namanya Aya Sofya atau Hagia Sofya. Lokasinya memang di Turki, tetapi arsiteknya bukan orang Turki. Arsiteknya bernama Isidobrus dari Melebus dan Antemius dari Traves. Dan kedua-duanya berkebangsaan Yunani. Dan bangunan ini ada di bawah otoritas kekaisaran Bizantium sebelum akhirnya diambil alih oleh Patien Sultan Mehmet. Slide selanjutnya, tolong, terima kasih. Ini adalah contoh yang lain lagi. Bangunan ini dirancang oleh arsitektur Turki, namanya Wethed Balokai, tapi lokasinya sendiri berada di luar Turki. Lokasinya ada di Islamabad atau Pakistan. Dari dua contoh ini saja, kita bisa melihat bahwa untuk menyebutkan arsitektur Turki itu sendiri tidak bisa dilihat apakah dia dibangun oleh orang Turki atau apakah dia berada di negara Turki yang sekarang ini kita kenal dengan Republik Turki. Sebenarnya paling baik adalah apabila kita mengkaji arsitektur Turki berdasarkan kesejarahannya, karena itu akan memberi kita gambaran yang lebih jelas mengenai arsitektur Turki secara keseluruhan. Mari kita lihat slide selanjutnya. Ada dua kejadian, ada dua titik utama di mana kita bisa membuat pembagian yang mana arsitektur Turki akan kita bahas. Yang pertama adalah penerbukan bursa, dan yang kedua ialah perubahan dari Daulah Ustmaniyah menjadi Republik Turki yang kita kenal saat ini. Di antara dua kejadian itu adalah yang kita kenal dengan arsitektur Ustmaniyah atau Ottoman, yang mungkin bagi kita adalah arsitektur Turki yang sebenarnya-benarnya. Sebelum menaklukan bursa, kita bisa menyebutnya arsitektur sebelum Ustmaniyah, dan sesudah perubahan dari Daulah Ustmaniyah menjadi Republik Turki, itu bukan lagi arsitektur Ustmaniyah, tapi sudah kita sebut arsitektur Turki modern atau panjang korea. Slide selanjutnya. Ini adalah salah satu contoh arsitektur pra-Ustmaniyah, Gunung Namrud, terletak di Adi Yaman, dan dia ada dalam otoritas bangsa Seleusit, jadi bukan bangsa Ustmaniyah, dan bukan pula bangsa Seljuk. Contoh slide selanjutnya. Ini adalah arsitektur yang dibuat oleh bangsa Yunani, yang kemudian diambil oleh bangsa Romawi. Lokasinya ada di Provinsi Ismir saat ini. Dan slide selanjutnya, yang menurut saya paling penting, ini adalah peninggalan bangsa Byzantium. Lokasinya di Istanbul saat ini, salah satu contoh arsitektur peninggalan era Byzantium yang cukup terkenal, yaitu gereja Ayya Irena. Kenapa saya bilang paling penting? Karena pasca fatih, pasca fatuh Istanbul, pasca penaklukan Istanbul, orang-orang Ustmani, kemudian mengembangkan arsitektur mereka dengan sangat banyak berdasarkan pada arsitektur Byzantium. Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Sebelum kita bicarakan masalah penaklukan Istanbul, kita harus bicarakan dulu bagaimana arsitektur Ustmani yang terbentuk setelah penaklukan bursa. Mari kita lihat slide selanjutnya juga. Pada slide ini bisa kita lihat bahwa ada dua titik penting yang menandai arsitektur Ustmani yang sering dikenal dengan nama Gaya Bursa atau Gaya Bursa Edipne. Ini terletak di antara penaklukan bursa dan penaklukan Istanbul. Pada masa ini, ini belumlah masa-masa kejayaan kerajaan Ustmani. Ini lebih merupakan masa-masa awal dan masa-masa pemantapan mereka sebagai sebuah kekuasaan baru. Oleh karena itu, gaya arsitekturnya cenderung pragmatis lugas dan tidak bersafasi serta belum terlalu mementingkan aspek-aspek visual meskipun tentu saja kita tidak bisa bilang mereka tidak indah. Juga yang penting pada masa ini adalah ada beberapa spesies arsitektur atau istilah arsitekturnya hipomorfologi yang dibentuk dan selanjutnya spesies-spesies arsitektur ini kalau akan mencirikan arsitektur turgi yang kita kenal pada saat ini. Contohnya pada slide selanjutnya. ini adalah contoh arsitektur desa turgi, salah satu dari beberapa desa turgi yang sampai saat ini masih mempertahankan bentuk aslinya. Ini adalah desa Jumal Gezek dan lokasinya ada di Bursa. Desa ini juga sudah menjadi salah satu dari warisan dunia UNESCO bersama dengan beberapa desa turgi lainnya, contohnya rumah-rumah yang ada di Safran Polo. Lanjut. Yang ini adalah salah satu contoh yang tidak bisa tidak dibicarakan kalau kita membicarakan mengenai arsitektur era Bursa dan Bidermi. Namanya Ulu Jami atau garis Indonesia-nya Masjid Angung. Meskipun Masjid ini sangat terkenal di Bursa, tetapi sesungguhnya dia adalah perkecualian karena dia tidak terlalu mencirikan sesungguhnya Masjid Bursa itu seperti apa. Mari kita lihat selanjutnya untuk melihat Masjid Bursa itu seperti apa. Ini adalah Yesul Jami atau Masjid Hijau. Ini adalah salah satu contoh yang paling ideal dari Masjid-Masjid Gaya Bursa itu kelihatannya seperti apa. Bahwa Masjid ini memiliki pola ruang di mana ada tiga ruang utama yang berpesat pada satu ruang benar menunjukkan bahwa pada masa itu arsitektur Uthmane awal mengambil pengaruh arsitektur Iran. Selain itu, kalau kita memperhatikan bahwa di keempat sudut Masjid ini ada ruang-ruang yang bukan untuk sholat melainkan untuk penginapan para ahlus subah atau para subi yang mengembara menunjukkan bahwa ini sesungguhnya adalah gejala yang bisa dilacak sampai ke masa Nabawi. Mari kita lanjutkan selanjutnya. Sebenarnya bukan masjid yang menurut saya dan menurut para ahlus jarakannya adalah tipologi atau spesies arsitektur paling penting yang muncul pada masa Bursa. Yang paling penting justru adalah kulie. Kulie adalah salah satu spesies arsitektur di Turki yang merupakan sebuah kompleks yang terdiri dari beberapa bangunan yang semuanya berbeda fungsinya tetapi tetap berpusat pada masjid. Ini adalah salah satu contoh kulie yang ada di Bursa yang namanya muradie kuliesi. Mari kita lihat slide selanjutnya untuk melihat fungsi-fungsi apa saja yang ada di kulie. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, fungsi utama yang memang adalah masjid atau yang di slide tersebut kita lihat dengan nama Jami, tapi di samping masjid tersebut ada madrasah atau yang menurut versi Turki adalah medrese. Selain itu, biasanya terdapat makam atau turbe yang berisikan orang-orang yang penting pada masa itu juga terdapat beberapa fungsi lain seperti hamam atau tempat mandi, imaret atau dapur umum dan sebil yaitu air mancur di mana air bersihnya bisa dimanfaatkan gratis oleh orang-orang sekitar. Ini adalah salah satu spesies arsitektur terpenting pada masa Bursa dan Idirne. Lanjut. Sesudah masa Idirne, kita melihat titik penting selanjutnya yaitu penaklukan Istanbul. Sebelum munculnya Sinan Sang Arsitek atau Mimar Sinan yang salah terkenal, arsitektur Utsmani pada masa itu bisa kita sebutkan dengan nama era praklasik. Ini adalah era ketika mereka sedang mencicipi awal-awal masa kejayaan dan tentu saja untuk menyatakan kejayaan tersebut mereka membutuhkan satu ciri arsitektur yang kuat dan karena waktu itu belum ada arsitektur utki yang bisa diandalkan, cukup bisa diandalkan, mereka banyak mengambil contoh gaya di Zedio. Mari kita lihat contoh selanjutnya. Ini adalah salah satu spesies Turki pada masa praklasik yang cukup terkenal yaitu istana Tokabel yang terletak di Istanbul. Perlu disambahkan di sini bahwa meskipun istana ini terletak di Istanbul dan dibangun pada masa praklasik, tetapi dia juga terus-menerus dikembangkan sepanjang sejarah Turki Utsmani sehingga di dalamnya banyak kita temui bangunan-bangunan yang berasal dari masa-masa lain pula. Bisa dibilang istana ini berkembang mulai dari awal sampai berakhirnya kerajaan Turki Utsmani. Mari kita lanjutkan. Di sini kita bisa melihat perbandingan perbedaan antara arsitektur Turki khususnya kuliah pada masa sebelum penahukan Istanbul dan sesudah penahukan Istanbul. Kita bisa melihat bahwa kuliah yang ada di bursa sifatnya tidak beraturan, bebas, dan pragmatis. Sementara kuliah yang dibangun oleh Fafi Sultan Mehmet sifatnya sangat formal, sangat resmi, dan sangat terorganisasi. Jadi kita bisa melihat bahwa politik dan sejarah sangat mempengaruhi bentuk arsitektur. Yang satu menunjukkan keadaan politik yang relatif belum stabil, yang satu lagi menunjukkan keadaan politik yang sudah mencapai kejayaannya dan baru memulai kejayaan-kejayaan selanjutnya. Yang akan kita lihat di slide berikutnya. Pada slide berikutnya, munculnya Sinan Asang Arsitek dan dikenalinya Sinan Asang Arsitek oleh salah satu Sultan Usman yang paling dikenal, yaitu Sulaiman yang Agung, menandai dimulanya era baru era kelemasan arsitektur Usmane yang kita sebut dengan era klasik. Era ini akan berakhir pada masa mulai meluasnya maru Eropa. Pada masa ini, bisa dikatakan kalau Sinan Asang Arsitek dan kemudian setelah meninggalnya, murid-muridnya mendominasi kancah arsitektur Usmane pada zaman itu, sehingga semua bangunan yang ada di sana bisa dibilang gayanya ditentukan oleh Sinan. Pada masa ini, mereka sudah tidak lagi sekedar meniru arsitektur Bizantium, tapi mengembangkan identitasnya sendiri. Mari kita lihat copahnya. Ini adalah sedikit saja dari sangat banyak karya-karya Sinan Asang Arsitek. Bisa dikatakan bahwa Sinan Asang Arsitek ini ibaratnya Maiselangelo-nya di Roma. Jadi, kecuali sebagai seorang arsitek, Sinan juga adalah seorang insinyur sipil, juga adalah seorang siniman, dan juga adalah seorang ilmuwan sipil pada umumnya, sehingga dia bukan hanya merancang bangunannya, tapi juga merancang seluruh aspek, baik sepurnya, lupa aspek-aspek yang lainnya. Mari kita lanjutkan slide selanjutnya. Meskipun tidak terletak di Istanbul, dan oleh karenanya tidak dikunjungi sebanyak masjid-masjid yang lain di Istanbul, ini adalah karya Sinan, masjid besarnya yang terakhir, yang dia sendiri nyatakan sebagai karenanya yang terbesar, dan oleh karenanya itu disepakati sebagai contoh arsitektur masjid, arsitektur utsmani, jaman klasik, yang paling berhasil. Ini adalah masjid Sultan Selim, atau masjid Salimiyah, yang terletak di kota Hegirme. Meskipun masjid ini diakui oleh Sinan sebagai karyanya yang paling berhasil, sayangnya, atau mungkin saya tidak berat bilang sayangnya, yang selanjutnya, slide selanjutnya, adalah masjid yang lebih dikenal oleh orang-orang seperti kita, lebih-lebih para turis, yaitu masjid biru, yang terletak di Istanbul. Masjid ini tidak dibangun oleh Sinan, masjid ini dibangun oleh muridnya, yang bernama Sedefkar Mehmet A. Tapi, karena dia murid Sinan dan cukup patuh, maka masjid ini pun mewarisi sepat-sepat arsitektur yang juga ditentukan oleh murid Sinan. Mari kita lanjutkan ke selanjutnya. Sesudah, berakhirnya era klasik, Turki melihat zaman baru, yaitu masa transisi. Pada masa transisi ini, ada perubahan pada peta politik dunia yang memberikan penaruh pada peta politik dalam kerajaan arsitektur Usman, kerajaan Usmani sendiri, dan oleh karena itu juga arsitekturnya. Pada masa ini, pengaruh Eropa mulai dirasakan lebih dalam dan lebih luas di kerajaan Usmani, dan puncaknya adalah reformasi atau masa tanziman pada masa Sultan Abdul Majid. Pengaruhnya pada arsitektur adalah munculnya pengaruh gaya-gaya arsitektur Eropa, khususnya zaman baru pada arsitektur Usmani pada masa itu. Contohnya bisa kita lihat pada slide selanjutnya, yaitu arsitektur Istana Dolmah Bahce, mungkin salah satu contoh yang paling terkenal pada masa reformasi. Istana ini dibangun oleh perintah Sultan Abdul Majid dan memang dimaksudkan sebagai simbol reformasi atau tanziman. Oleh karena itu, kita bisa melihat gayanya sangat-sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Sementara masa sebelumnya menunjukkan kemantapan jadi diri tersendiri, arsitektur yang ini menunjukkan pengaruh Eropa yang sangat-sangat kuat. Contoh berikutnya, pada slide selanjutnya, misalnya, adalah Masjid Portakoi yang dianggap sebagai salah satu contoh spesimen gaya barok di Istanbul yang paling bagus, yang paling menunjukkan bagaimana pengaruh barok menancapkan kuku-kukunya pada arsitektur kerajaan Ismail. Dan contoh yang terakhir pada masa ini, pada masa transisi, adalah Sasun Kereta Api Haidar Pasha yang terletak di Istanbul juga. Patronnya adalah Sultan Abdul Hamid dan bukan Sultan Abdul Majid. Ini adalah salah satu arsitektur terakhir dari bagian akhir masa transisi, kecuali bentukannya yang memang relatif berbeda dengan arsitektur Usmani zaman klasik. Sasun ini juga penting karena dia menandai terhubungnya kerajaan Turki Usmani pada zaman itu dengan negara-negara Eropa lainnya pada umumnya melalui dibukanya jalur kereta api Bagdad Railway. Mari kita lanjutkan selanjutnya. Setelah berakhirnya masa transisi, kerajaan Turki Usmani mengubah bentuknya menjadi Republik Turki. Sebagaimana semua negara lain yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia, di mana terjadi perubahan bentuk dari yang sebelumnya bukan Republik menjadi Republik, perubahan ini menandai dibukanya dialog terus-menerus antara keinginan melestarikan sejarah masa lalu dan membangun jadi diri baru. Banyak konflik yang terjadi dari dialog ini, tetapi banyak juga resolusi yang terjadi. Konflik-konflik dan resolusi-resolusi tersebut mencerminkan diri mereka pada bentukan arsitekturnya. Contohnya, pada slide selanjutnya, kita bisa melihat ada seorang arsitek yang sangat dihormati juga pada masa-masa pasca penetapan Republik Turki, yaitu arsitek Kemaletin. saking dihormatinya, dia sekarang diabadikan dalam kepingan pecahan 20 Lira Turki karena dia adalah salah satu kolopor pergerakan arsitektur nasional yang pertama. Pada saat ini, pergerakan ini ditandai dengan adanya keinginan untuk mengembalikan bentuk arsitektur Turki kepada masa-masa kejaringan yang lebih dahulu. Contohnya, pada slide selanjutnya, ialah karya Mimar Kemaletin sendiri, yaitu Wakabhan di Istanbul yang nomor 4. Selanjutnya, setelah masa ini, ada pergerakan arsitektur nasional modern Turki yang kedua yang ditandai dengan gaya arsitektur yang lebih tebal, yang lebih kuat, yang lebih garang, yang diilhami oleh monumentalisme dan arsitektur-arsitektur bergaya totalitarian yang pada masa itu sedang marak di Jerman dan Italia. Perlu dicatat di sini bahwa arsitektur Turki pada masa ini dipengaruhi oleh banyaknya arsitek-arsitek lang-lang buana ke negara-negara seperti Jerman dan Italia belajar arsitektur di sana, kemudian pulang kembali ke Turki dan ingin menerapkan kembali ilmu mereka di Turki. Contohnya, pada slide selanjutnya, bangunan ini adalah Mausoleum Ataturk atau Anitkaber yang terletak di Ankara. Ini adalah salah satu contoh paling jelas bagaimana pada masa itu arsitektur Turki menemukan bentuk ini. Berikutnya, Pada dasarnya, sesudah masa pergerakan yang kedua itu, kita tidak melihat adanya bentukan-bentukan arsitektur baru yang mencolok. Kita bisa mengatakan bahwa sesudah masa yang mencolok di Ankara tadi, kita akan menemukan bentukan-bentukan arsitektur yang bisa kita temukan di bagian lain di dunia ini, termasuk di Indonesia sendiri. Bagi saya yang menarik dari Turki masa sekarang adalah seperti yang digambarkan pada foto ini, yang merupakan jalan tempat saya biasanya pulang dari kampus menuju rumah saya. Ini menunjukkan bagaimana setengah-tengah dunia masa kini yang kontemporer, yang penuh arsitektur modern, yang tidak semuanya mungkin patut diperhitungkan, Turki tetap berusaha mempertahankan masa lalunya yang bisa kita lihat pada masjid itu, misalnya. Gambar berikutnya mungkin akan menunjukkan pada kita contoh arsitektur Turki pada masa sekarang ini, masa baru-baru ini yang membuatnya dikenal kembali oleh dunia. Ini adalah salah satu kebanggaan besar orang-orang berikutnya pada masa ini, stasiun Marmarei yang ini terletak di Yenikapel, Istanbul. Stasiun ini lebih dihormati, bukan karena kualitas arsitekturnya, tetapi lebih karena pencapaian teknologinya. Bagaimana mereka mampu merealisasikan mimpi yang sudah dimulai dari masa Sultan Abu Mejid untuk membangun sebuah jalur yang terletak di bawah selat bus kurus dan mereka membangunnya di bawah taut menghubungkan dua benua, yaitu hasil dan berupa. Itulah kebanggaan mereka. Selanjutnya, ada lagi beberapa contoh arsitektur masa kini yang mungkin bagi kita tidak terasa Turki. Contohnya adalah ini, Masjid Sanjaklar dibangun baru-baru ini saja tahun 2014, sangat modern. Mungkin dia tidak lagi terlihat sebagai arsitektur yang terletak di Turki, tetapi kalau kita melihat slide selanjutnya, yang menunjukkan perbandingan antara fungsi-fungsinya dengan masjid-masjid Usmani yang lama, akan kita lihat bahwa arsitekturnya sesungguhnya ingin berusaha tetap mengkaitkan masjid dengan desain yang baru ini dengan arsitektur Usmani pada masa klasiknya. Atau pada slide selanjutnya, misalnya, bisa kita lihat di sini ada masjid Universitas Warmara dibangun lebih baru lagi pada tahun 2015. Yang ini, seperti ditunjukkan pada slide selanjutnya, menurut saya, lebih bisa dibilang bergaya Turki. Meskipun gaya desainnya itu sangat modern, tetapi beberapa elemen desainnya pun disertai dengan beberapa karakteristik arsitektural pada elemen-elemen desain tersebut, menunjukkan adanya niat dari desainernya untuk tetap menghubungkan desain yang sangat modern ini dengan arsitektur Turki pada masa lalu, pada masanya yang klasik. Selanjutnya, dari sini mungkin bisa saya simpulkan bahwa apa yang membuat arsitektur Turki menarik, sesungguhnya adalah Turki itu sendiri. Apabila arsitektur kita ibaratkan sebagai cerminan sejarah, cerminan konteks perjalanan budaya, sosial, politik, religius sebuah negara, maka semakin menarik sebuah negara tersebut, semakin menarik pun arsitekturnya. Arsitektur Turki menarik karena Turki sendiri sebagai sebuah negara menarik. Kelebihan Turki menurut saya adalah bagaimana negara ini mampu mewadahi berbagai kontradiksi, berbagai konflik budaya dan sosial sepanjang perjalanannya, dan bagaimana pewadahan atas kontradisi-kontradisi tersebut bisa diselesaikan dengan baik, tercermin juga dalam sejarah arsitektur. Wah, sangat menarik sekali ya Mas Mario. Ini dari sejarah, dari semua elemen telah beberapa dijelaskan oleh Mas Mario yang membuat kita penasaran lebih lagi. bagaimana kita itu belajar arsitektur di Turki. Mungkin kita bisa membayangkannya, betapa banyaknya yang harus kita pelajari, betapa berapa pelajaran atau konten-konten yang harus kita dalami dalam arsitektur di Turki itu seperti apa. Mungkin setelah ini akan dijelaskan oleh Kak Johanita yang akan menjelaskan sesi belajar arsitektur di Turki itu bagaimana. Mungkin Kak Johanita bisa menjelaskan waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semua. Tadi mungkin kita sudah menyimak sama-sama ya Mario udah cerita panjang lebar gitu tentang di Turki itu ada apa aja terus peradabannya itu seperti apa yang pernah lewat selama ini di Turki. Mungkin bawaannya kita jadi pengen jalan-jalan ya. Iya, bawaannya kita pengen jalan-jalan kayaknya terlalu melihat semua tempat itu yang sangat instagramable, sangat menarik. Tapi alangkah bagusnya kalau kita di sini nggak cuma piknik tapi sekalian belajar arsitekturnya karena tidak di semua tempat kita punya kesempatan untuk melihat persimpangan dunia, persimpangan berbagai kultur di dunia yang begitu kaya dan di Turki ini salah satunya. Oke, mungkin saya akan mulai dari yang general dulu ya. Kalau belajar arsitektur di Turki itu seperti apa, apa aja yang dipelajari untuk setiap serata S1, S2, S3. Jadi, teman-teman yang ingin belajar di Turki ada bayangan untuk memulainya itu seperti apa. Apakah tadi kalau melihat sejarahnya mungkin kelihatannya rumit ada berbagai macam era, ada berbagai macam gaya, tapi insya Allah itu bisa di-blackdown satu-satu nanti. Oke, slide selanjutnya. Secara umum, jurusan arsitektur di Turki mungkin ini, kalau di Indonesia kita mendengar arsitektur itu adalah program studi yang biasanya ada di bawah fakultas teknik kan. Kalau misal teman-teman lihat di Gajah Mada, arsitektur itu ada di fakultas teknik. Kalau teman-teman melihat di UII misalnya, itu juga di bawah fakultas teknik sipil dan perencanaan. Tapi, di Turki ini, arsitektur itu adalah fakultas tersendiri biasanya. Jadi, bukan jurusan arsitektur, tapi fakultas arsitektur. Nah, di dalamnya sendiri ada macam-macam jurusan. Kalau yang selama ini saya amati, rata-rata ada empat jurusan yang paling umum untuk di sekolah-sekolah arsitektur di Turki. Yang pertama itu adalah arsitektur murni yang merancang bangunan. Mungkin teman-teman sudah tahu gambarannya arsitektur itu seperti apa. Terus, yang kedua itu adalah perencanaan wilayah kota. Perencanaan wilayah kota itu skalanya lebih besar, jadi bukan cuma merancang atau merencanakan bangunan, tapi sampai ke skala kecil misalnya kalau di Indonesia seperti kabupaten, kelurahan, sampai kota yang besar. Seperti itu. Terus, ada juga desain interior. Desain interior itu merancang bagian dalamnya bangunan, misalnya warna dindingnya apa, materialnya apa, seperti itu. Dan arsitektur landscape atau landscape kalau bahasa Inggrisnya. Nah, empat jurusan itu rata-rata di semua fakultas arsitektur di Turki itu ada. Di beberapa sekolah juga ada tentang desain produk industri, jadi industrial desain produk itu. Kalau di Indonesia namanya desain produk. Nah, di Turki desain produk ini juga masuk di beberapa tempat itu masuk ke fakultas arsitektur. Nah, ini untuk desain yang skalanya lebih kecil. Misalnya desain kursi, desain meja, desain lampu, seperti itu. Nah, itu gambarannya. Jadi, buat teman-teman yang masih mau ke sini, ke Turki, pengen untuk kuliah S1, 4 jurusan itu atau 5 jurusan itu yang banyak biasanya di sini. Nah, yang sebelumnya, gambar sebelumnya tadi, yang ada orang bareng-bareng, nah, ini namanya studio desain, mungkin teman-teman yang udah belajar arsitektur tau, kalau di Indonesia juga sistemnya seperti ini, di Turki dan di kampus-kampus besar dunia, semua arsitektur itu biasanya ada core atau inti, mata kuliah inti yang namanya studio. Aktivitasnya kira-kira begini, ini studio di kampus saya di Istanbul, jadi, kita akan mendesain dari yang skalanya paling kecil, misal semester 1 kita mendesain haltebus misalnya, atau gazebo, sampai ke semester atas kita mendesain bangunan yang besar, seperti rumah sakit atau apartemen. Nah, sistem kerjanya, kita akan kerja bersama-sama dalam satu grup, misalnya ada 10 orang atau 5 orang dengan satu dosen, kalau di sini dosen dipanggilnya hoja, nah, kita akan bekerja dalam waktu yang lama, misalnya satu hari itu full, dari pagi sampai sore kita di studio mendesain di bawah pengawasan dosen sambil konsultasi dengan teman-teman, atau mungkin setengah hari, jadi, kalau misalnya teman-teman masuk ke jurusan arsitektur, akan banyak sekali waktu yang dihabiskan nanti di sini, dan ini memang mata kuliah utamanya dari semester 1 sampai semester 7, jadi, di kampus di sini studio desain itu ada 1, 2, 3, sampai 7, beberapa ada yang sampai 5, tapi intinya itu adalah mata kuliah inti dari awal sampai akhir, yang mana sistem itu sebenarnya juga sama kayak di Indonesia, juga sama seperti itu, nah, terus, untuk yang S2-nya, kalau S2 sendiri, jurusan-jurusannya itu sebenarnya lebih banyak, misalnya arsitekturnya sendiri, ketika S2 itu nanti bisa didetilkan lagi, jadi, misalnya, master dalam sejarah arsitektur, atau master dalam manajemen proyek, jadi, skalanya lebih kecil, gitu, dan detail. Di Turki sendiri, untuk S2 itu ada 2 jenis, yang satu adalah yang dengan tesis, jadi, kita penelitian, lalu menulis tesis, dan yang kedua, itu yang non-tesis, non-tesis itu cost work, jadi, kita kerja, gitu, magang, dan studio juga sistemnya, nah, yang non-tesis ini arahnya nanti untuk jadi ke profesional arkitekt. kalau untuk S3 juga sama, skopnya lebih kecil dan lebih detail lagi. Oke, slide selanjutnya, oke, nah, mungkin sekarang kita masuk sedikit lebih dalam ke macam-macam pelajaran atau mata kuliahnya apa ya di dalam jurusan arsitektur di Turki. Kalau teman-teman yang sudah kepo tentang arsitektur atau sudah belajar arsitektur mungkin mengamati selama ini arsitektur itu sebenarnya ada campuran dari berbagai bidang ilmu, jadi, ada panjang bangunnya sendiri, terus ada yang sifatnya lebih ke engineering atau ke teknikan, terus ada juga yang seninya, aspek seninya ada, terus ada juga sejarah, terus ada juga aspek praktek profesional seperti bagaimana mengenolak perusahaan itu juga ada. Kalau sepengamatan dari selama ini di Turki, bisa dilihat di diagram yang sudah ditayangkan itu, kira-kira yang buletannya besar-besar itu adalah nuansa yang dominan kalau teman-teman memilih untuk belajar arsitektur di Turki. Pertama, studio perancangan itu jelas sangat inti ya, sangat penting gitu. SKS-nya besar, waktunya juga besar, tugasnya juga banyak banget gitu, sama seperti di seluruh dunia. Nah, tapi untuk mata kuliah-mata kuliah selain studio, yang saya lihat di sini itu nuansanya dominan, itu adalah ada dua, yang kaitannya sama sejarah dan yang kaitannya sama seni. Kalau sejarah, mungkin karena tadi teman-teman sudah menyimak pemaparan dari Mario, sejarah Turki sendiri semikian panjang dan lama, jadi juga nggak heran kalau mereka sangat fokus mempelajari itu. Nah, sebagai komparasi misalnya ketika saya dulu kuliah di Gajah Mada gitu, sejarah itu kan ada yang hanya kalau nggak salah dua mata kuliah. Sejarah Arsitektur Barat dan Timur. Nah, kalau di sini untuk S1, sejarah itu ada sejarah satu, sejarah teori satu, sejarah teori dua, sejarah teori tiga, terus habis itu masih ada lagi nyambung mata kuliah tentang observasi pembangunan bersejarah, habis itu masih ada lagi tentang konservasi restorasi revitalisasi, jadi paling tidak ada lima atau kuliah tentang sejarah. Bisa dibayangkan porsinya seperti apa ya, memang besar gitu porsinya. Dan karena itu juga untuk S2 terutama ya di sini, itu salah satu yang paling terkenal adalah S2 yang judulnya restorasi. Orang dari berbagai dunia datang ke Turki untuk belajar itu restorasi, mungkin teman-teman penasaran restorasi itu apa, restorasi itu bahasa Inggrisnya kan restore ya, restore itu artinya mengembalikan, jadi kalau ada bangunan lama, bangunan kuno yang punya nilai sejarah gitu biasanya, tapi karena sudah lama ada perkembangan yang membuat bangunan itu tidak seperti aslinya atau ada perubahan-perubahan di sana-sini, nah, di ilmu restorasi itu arsitek berusaha mengembalikan bangunan dari yang sudah berubah menjadi seperti apa aslinya, nah, itu salah satu yang paling jadi andalan di Turki, jadi kalau misalnya teman-teman punya ketertarikan sama sejarah, sama bangunan-bangunan kuno, itu akan potensinya bisa sangat berkembang di Turki, karena banyak banget dari negara lain juga yang siswanya yang belajar ke sini, itu yang untuk sejarah, yang mungkin khas ya, kalau di Turki, terus, yang lain juga, yang khas itu adalah mata kuliah-mata kuliah yang kaitannya sama art atau seni, gitu, sebagai komparansi lagi misalnya, kalau dulu arsitek itu pasti ada pelajaran menggambarkan, kalau teman-teman mikir masuk arsitek itu pasti, oh, nanti kerjaannya gambar, gitu, nah, di Indonesia dulu waktu saya kuliah S1, pelajaran menggambar itu ada hanya satu mata kuliah, tapi di sini menggambar itu ada banyak sekali mata kuliah, gitu ya, yang wajib itu ada yang menggambar dengan tangan, ada juga yang menggambar dengan komputer, computational drawing, nah, selain itu mata kuliah pilihannya juga banyak, jadi mulai dari menggambar pakai cat air, itu ada mata kuliah khususnya, terus menggambar perspektif, itu ada mata kuliah khususnya, menggambar dengan hand drawing, itu juga ada, macam-macam sekali untuk mata kuliah, hanya yang kaitannya sama seni aja, dan di sini juga ada mata kuliah sejarah seni, jadi, bukan sejarah arsitektur, tapi sejarah seni, jadi, bisa dibayangin seperti apa pelajar di sini, pelajar arsitek di sini, mempelajari seni, itu memang sangat mendalam, gitu, sementara untuk mata kuliah lain, misalnya, yang kaitannya sama teknologi dan sains, misalnya, struktur bangunan, seperti itu, di sini, malah, porsinya nggak terlalu banyak, jadi, kalau di kampus saya, misalnya, struktur bangunan itu ada struktur bangunan satu dan dua, gitu, sementara waktu saya belajar di Indonesia, struktur bangunan itu ada satu sampai enam, ada enam mata kuliah, jadi, di sini porsinya memang lebih kecil, terus, yang kaitannya sama manajemen proyek, profesi, seperti itu juga, lebih kecil, gitu, porsinya, dibandingkan sama di Indonesia, jadi, kalau misalnya teman-teman mau membandingkan, gitu ya, kuliah arsitektur di Turki, itu apa yang khas, dibandingkan mungkin sama di, Jerman atau di Belanda, gitu, mungkin saya bisa bilang, kalau yang di Turki, itu memang, nuansa yang kental itu adalah histori sama art, gitu, kaitannya sama sejarah dan seni, sementara kalau yang di Jerman mungkin atau di Belanda, itu sejauh yang kita lihat, itu kental sama keteknikannya, gitu, mereka sangat teknik, mereka banyak acara di bengkel, misalnya, bikin model dengan berbagai material, nyoba berbagai sistem konstruksi, kayak gitu, itu di sana, yang keteknikan, tapi kalau di sini, memang cocoknya buat yang suka sejarah, suka seni, apalagi mempelajari perhadapan Islam, seperti itu, di sini, cocok banget ya, kalau saya rasa sejauh ini. mungkin dari situ teman-teman ada yang bertanya juga ya, kalau seperti itu, apakah kemudian lulusan dari Turki itu bisa disetarakan, gitu ya, dengan lulusan-lulusan dari negara lain, karena karakter perkuliahannya, suasana perkuliahannya mungkin beda. di sini, beberapa kampus, misalnya, Istanbul Technique University yang saya tahu, terus Eastern Mediterranean itu juga di Siprus, tapi masih dekat juga dengan Turki, mereka itu terakreditasi sama namanya NAAB. NAAB itu apa? itu adalah Board of Accreditation yang mengurusi kualitas lulusan arsitektur di Amerika. Nah, kampus-kampus di sini, seperti tadi, Istanbul Technique University, itu untuk lulusannya itu sudah disetarakan dan diakui sama NAAB, artinya kualitas lulusannya akan setara, gitu ya, sama lulusan arsitek profesional dari kampus-kampus di Amerika. jadi secara general kompetensinya akan sama, bukan berarti di sini banyak belajar sejarahnya terus nggak bisa desain bangunan tinggi atau gimana, itu nggak juga, jadi secara umum, terutama di kampus-kampus yang memang sudah diakreditasi secara internasional, insya Allah kualitas lulusannya akan sama dan setara, kayak gitu. Cuman memang nggak bisa dipungkir ya, bahwa suasana di sini, setiap harinya kita lewat-lewat bangunan bersejarah ke Ayah Sofia, kayak gitu, yang akan sangat membekas itu memang yang kaitannya sama arts and history. Oke, nah, untuk komparasi misalnya teman-teman penasaran gimana kuliah di sini dibanding sama luar negeri, kita bisa lihat di slide yang selanjutnya. Oke, di slide yang selanjutnya ini kita ambil contoh aja ya, misalnya ada tiga negara yang saya pasang di situ, di Turki, Indonesia, sama Amerika. Kita lihat dari tahun studinya, mungkin di sini teman-teman bisa lihat perbedaan, bahwa di Indonesia sama Amerika, untuk lulus menjadi arsitek profesional, itu kita butuh studi selama lima tahun. jadi, empat tahun itu untuk S1 atau undergraduate, gitu ya, dan yang tahun kelima, kita harus ambil profesi satu tahun. Baru setelah kita lulus dari profesi, jadi seperti dokter, seperti akuntan ya, harus satu tahun profesi dulu, kita bisa jadi arsitek profesional dan kita dapat lisensi untuk berpraktek sebagai arsitek di Indonesia. Di Amerika juga sistemnya sama. Nah, di Turki itu agak beda, mereka belum mencaratkan yang profesi lima tahun, tapi cukup untuk S1, empat tahun aja. Habis itu mereka sudah bisa berpraktek sebagai arsitek profesional di Turki. Nah, mungkin ini yang perlu dikaji nanti ya, bagaimana kalau misalnya ada arsitek yang lulusan dari Turki empat tahun, tapi mau kerja sebagai arsitek profesional di Indonesia. Apakah nanti dia perlu ambil profesi di Indonesia misalnya satu tahun, misalnya kan di Indonesia ada banyak ya, kampus yang sudah punya program profesi, misalnya di Bajamada ada, di UI ada, di UI juga ada, di banyak. Apakah itu bisa seperti itu atau dia harus bagaimana caranya bisa dapat profesi di sini. Tapi, saya rasa ini sebenarnya nggak perlu terlalu dikhawatirkan kalau buat teman-teman yang baru mau ke sini untuk mulai S1, katakanlah ini tahun 2018 ya, teman-teman mulai kuliah, balik ke Indonesia lagi kan mungkin sekitar 5 tahun, 5 tahun itu nanti insya Allah untuk regulasi ini sudah akan ada pemecahannya gitu di Indonesia, gimana, apakah harus profesi di Indonesia atau bisa disarakan atau seperti apa. Karena aturan untuk profesi sendiri di Indonesia juga masih baru sebenarnya. Tapi, mungkin ini perlu diketahui juga. Nah, ada juga kampus di Turki yang seperti tadi itu Sambul Teknik University, dia memang mencetak arsitek profesional yang setara sama di Amerika tadi ya, dengan standar NAAB. Tapi, itu adalah untuk 4 tahun S1 plus 2 tahun S2 yang profesional non-tesis. Jadi, butuh waktu 6 tahun untuk jadi arsitek profesional yang setara dengan lulusan Amerika kalau kita kuliahnya di Turki. Kira-kira untuk bayangan aja range waktu belajarnya seperti itu. Dan, perlu diingat juga kalau di Turki mostly kita akan pakai 1 tahun dulu di depan buat pemer pembahalan bahasa Turki. Karena, kebanyakan kampus di sini arsitekturnya masih bahasa Turki. Mungkin ada beberapa yang full English, tapi kebanyakan masih bahasa Turki. Jadi, itu gambaran mengenai waktu studinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini hanya gambaran aja ya buat teman-teman. Jadi, meskipun tadi dibilang bahwa di sini kuliah mungkin akan butuh waktu lebih lama, kayak gitu. terus kita juga belajar sejarah yang bukan sejarah Indonesia, jadi sejarah negara Turki. Tapi, jangan khawatir dan itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena, saya rasa belajar di Turki itu keuntungannya banyak banget. Pertama, kita semua tahu Turki itu ada di tengah antara Asia sama Eropa. Jadi, kemajuannya untuk kota-kota besar seperti Istanbul dan Ankara itu sudah bisa disetarakan sama kota-kota besar di Eropa. Seperti Istanbul, misalnya, tata-kotanya sudah sangat maju. Transportasinya sudah sangat maju. Jadi, kita bisa belajar modernisasinya, kemajuannya di bidang infrastruktur, seperti itu. Tapi, di sisi lain, orang Turki ini masih sangat cinta sama budaya. masih sangat cinta sama tradisi yang itu seperti kita. Jadi, mirip-mirip sama orang Indonesia yang bikin kita itu apa ya, istilahnya kalau kita belajar di Turki sebagai orang Asia, kita tidak tercerabut dari akar kita. Sebagai orang timur yang memang suka sama tradisi, menghargai culture, seperti itu. Mereka juga masih sama. Dan, itu sudah dibuktikan karena mungkin sekitar lima tahun terakhir ini, sebenarnya, banyak banget kegiatan antara mahasiswa arsitektur Turki sama mahasiswa arsitektur di Indonesia. Sama-sama gitu. Entah dari Indonesia itu yang ke Turki, misalnya ada summer school tiga minggu, ada juga yang exchange sampai enam bulan, kayak gitu. Dan juga mahasiswa arsitektur Turki yang ke Indonesia untuk belajar tentang Indonesia. Dan ternyata, itu sangat nyambung gitu. Jadi, chemistry-nya tuh nyambung gitu ya. Mungkin karena kesamaan tadi, kesamaan dalam beberapa hal. Jadi, bisa dibilang sudah tercipta hubungan yang bagus, sebenarnya yang kondusif kalau kita mau belajar arsitektur di Turki untuk orang-orang Indonesia. Jadi, mereka sudah sangat tahu tentang Indonesia, mereka sudah sangat tertarik dengan arsitektur kita, dengan budaya kita, dengan macam-macam bangunan tradisional kita. Mereka sangat ingin belajar tentang itu. Jadi, kita bisa mengambil ilmu dari Turki dan mereka juga mau belajar dari kita. Ini misalnya yang digambar ini waktu tahun lalu, kalau saya tidak salah, ada mahasiswa arsitektur dari Jogja yang summer school ke Turki dan sama-sama itu di EYU, Masjid EYU, kalau tidak salah, mereka bisa memberikan baik dan sudah sangat natural hubungannya. Dan selanjutnya, ini contoh lain lagi ketika mereka mahasiswa arsitektur dari Turki ke Indonesia untuk belajar bangunan di Indonesia, untuk belajar budaya di Indonesia, mereka juga bisa makan lesehan seperti di Indonesia itu di Asrama santai. Terus yang foto sebelah kanan itu kita lagi melihat bangunan hotel di Solo, bangunan hotel itu semacam green building bareng-bareng mempelajari karena bangunan-bangunan yang banyak tumbuhannya seperti itu, mereka senang banget lihat tumbuhan di Indonesia. Karena mungkin mereka dari Istanbul, Istanbul sudah sangat padat, terus di Indonesia bisa melihat bangunan yang organik seperti itu, mereka senang sekali dan sangat ingin belajar. Jadi, buat teman-teman yang mau belajar ke Turki sangat terbuka sebenarnya kesempatannya karena hubungan baik itu sudah ada selama 5 tahun terakhir ini mungkin dari kampus-kampus Indonesia dan kampus-kampus Turki misalnya kampus saya di Turki seperti Sultan Mehmed itu setiap tahun ke Jogja, ke kampus UII dan sebaliknya. Jadi, sudah sangat kondusif. Jadi, buat yang mau ke Turki untuk belajar arsitektur ayo saja, jangan takut, jangan khawatir karena kita sama sekali bukan orang asing bagi orang Turki. Mereka juga sangat tertarik untuk belajar tentang Indonesia. Oke, selanjutnya, ini contoh mungkin kalau teman-teman bisa lihat itu join studio dan hasil rancangan arsitekturnya itu dipamerkan di Turki tapi dikerjakan di Indonesia. Ini foto waktu pamerannya di kampus saya di Istanbul kalau teman-teman lihat itu sebenarnya ada kayak atap-atap Joglu rancangannya jadi memang perpaduan ada Turkinya ada Indonesianya yang hasilnya dipamerkan di Turki dan ternyata mereka sangat appreciate dengan seperti itu. Terus selanjutnya ini contoh ini fotonya Mario sebenarnya hari Senin yang kemarin tapi saya ceritain nggak apa-apa ya jadi ketika ini foto ketika dia diminta untuk mengisi kuliah di kuliah umum di kampusnya di Uludhub University di jurusan Arsitektur ceritanya mereka pengen belajar tentang seorang arsitek India namanya Berkishnadoshi yang barusan menang Ritzker Prize dan ternyata orang-orang di Turki pelajar arsiteknya itu belum banyak yang tahu tentang arsitek tersebut dan kebetulan itu adalah topik S2-nya Mario untuk tesis nah oleh karena itu mereka minta oh yaudah kenapa nggak kamu menjelaskan ke teman-teman di Turki mengenai dia siapa jadi ternyata teman-teman dari Turki ini ingin mengambil ilmu juga dari kita gitu tentang apa-apa yang kita itu banyak yang tahu gitu ya tentang arsitektur India Indonesia Malaysia tapi disini mereka mungkin belum banyak yang tahu gitu mereka tidak segan-segan untuk seperti ini ternyata meminta kita tampil gitu jadi kesempatan terbuka sangat luas untuk orang Indonesia dan kita bisa bersaing disini kita bisa menunjukkan bahwa kita nggak kalah sebenarnya dengan kondisi kita gitu ya selain kita juga belajar dari mereka nah cuman ada catatan juga yang perlu diingat bahwa misal kuliah umum seperti ini ya mostly mereka memang nggak mahir dalam berbahasa Inggris jadi mungkin kalau misalnya karena Mario itu S3 yang di pihak umum jadi dia beruntung dia boleh ngomong dalam bahasa Inggris dengan di sampingnya itu profesornya yang menerjemahkan ke bahasa Turki gitu tapi kalau misalnya kita project studio dan masih awal gitu ya kita jelas harus menceritakan sendiri desain kita kita harus ngomong gitu aktif untuk ngomong perbedaannya sama jurusan selain arsitektur mungkin disitu kalau jurusan lain kita bisa duduk mendengarkan dosen kita bicara ya ibaratnya bahasa Turki kita pasti itu cukup tapi ketika kita belajar arsitektur nggak mau sejak sangat awal tahun pertama kita harus ngomong jadi kemampuan bahasa Turki yang buat teman-teman yang S1 terutama kalau mau kuliah di jurusan arsitektur memang sangat dituntut gitu kalau mengambil jurusan yang bahasa Turki ya karena nggak semua kampus besar terutama yang negeri itu punya bahasa Inggris jurusan bahasa Inggris itu nggak ada kebanyakan mereka bahasa Turki jadi ya mau nggak mau bahasa Turkinya harus puluhan tapi itu bukan masalah karena pada akhirnya memang substansi yang kita kuasai itulah yang bikin kita bisa bersaing disini ya seperti ini misalnya terus slide selanjutnya nah ini penontonnya jadi pembicaranya dari orang asing dari Indonesia gitu dan ternyata yang nonton banyak banget nah ini menarik kan jadi mungkin mereka juga sebenarnya itu berarti tetap tarik gitu sama kita gitu oh orang Indonesia bicara tentang hal yang mereka nggak pernah denger itu sangat menarik buat mereka jadi buat teman-teman yang kesini jangan khawatir gitu peluang untuk kita itu terbuka sangat luas kita bisa bersaing kita bisa menunjukkan apa yang negara kita punya arsitektur Indonesia yang sangat kaya gitu dan jangan berpikir mungkin nanti pusing belajar arsitektur Turki macam-macam gitu enggak ya karena kita disini bukan cuma untuk belajar dari mereka tapi juga untuk menunjukkan ke mereka tentang apa yang kita punya gitu arsitektur Indonesia seperti apa oke kira-kira gitu ya mungkin secara umum gambaran umumnya untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar arsitektur di Turki gitu baik S1 S2 maupun S3 ataupun mungkin untuk summer summer course yang pendek gitu pun juga oke saya rasa ya jadi gambarannya seperti itu nah nanti kalau ada yang perlu ditanyakan dengan lebih jelas bisa ditanyakan aja nanti di sesi tanya-jawab oke saya rasa seperti itu Okta oh sangat menginspirasi sekali ini dari pembicaraan dari Kak Johanta dan Mas Mario jadi mungkin arsitektur yang ada di Turki dan ada di Indonesia itu memang berbeda tapi di orang atau orang sendiri ingin mempelajari kebudayaan Indonesia dan orang Indonesia pun ingin mempelajari kebudayaan atau arsitektur yang berada di Turki kurang lebih seperti itu ya mungkin setelah ini saya akan membuka sesi pertanyaan dan sudah cukup banyak ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah live dari tadi dan menyimak dari awal sampai sesi kedua dari Kak Johanta tadi mungkin saya akan memilih beberapa pertanyaan kalau dibaca semua mungkin waktunya tidak cukup mungkin saya akan pilih dari sebentar saya pilih saya pilihnya aja jadi tidak milih orang atau tidak milih dari mana ataupun dia backgroundnya apa saya dari ini dari Satria Agung Permana dari Jogja juga wah halo Satria ada Satria ini dia bertanya terserah ini nanti yang menjawab Mas Mario atau Kak Jo nanti pertanyaannya di Turki dan sejarah Turki yang telah Mas sampaikan atau Kak Johanta sampaikan apa yang bisa dipelajari dari hal tersebut ketika-ketika kita kembali ke Indonesia mungkin satu perjalanan langsung dijawab saja oke kayaknya Mario deh jawab ya oke terima kasih akan saya jawab secara singkat saja sebenarnya tadi sudah dijawab secara langsung oleh Kak Johanta bahwa aspek paling mencolok yang bisa kita bawa kembali ke Indonesia adalah bagaimana orang Pergi secara umum dan secara lebih khusus lagi melalui arsitektur mampu mengharmoniskan hubungan antara yang modern dan yang lama di pekawatan mereka kita bisa melihat bagaimana mereka jor-joran memajukan arsitektologi dan arsitektur yang modern sambil tetap berusaha mempertahankan jadi budi mereka dan budaya mereka yang dulu sempat dan hingga kini juga masih jaya itu saya kira yang menjadi laporan belajaran berarti sangat bisa untuk dikolaborasikan gitu mas ya antara arsitektur yang lama dengan yang baru sekarang kemudian ada beberapa lagi pertanyaan saya ajak lagi ada dari nah ini juga banyak nih pertanyaan saya gabungkan saja ya ini mereka menanyakan beasiswa apakah ada untuk S1 atau S2 atau S3 untuk jurusan arsitektur di Turki dan mungkin beberapa kampus yang top rate gitu untuk arsitektur sendiri itu di kampus mana seperti itu mungkin bisa dijauh oke kalau beasiswa beasiswa Turki itu sebenarnya kayaknya PPI Dunia ada ini ya satu sesi sendiri yang membahas nanti akan tentang beasiswa Turki saya kurang tahu mungkin radio atau apa gitu sama Okta nanti tapi secara umum paling banyak mahasiswa asing yang ke Turki itu beasiswanya dari Turki Burslara atau beasiswa pemerintah Turki tinggal google aja nanti udah banyak sekali keterangan tentang itu tinggal daftar untuk jurusan apapun caranya sama nanti tinggal pilih jurusan arsitektur gitu ketika kita harus memilih jurusan itu alternatif satu terus alternatif dua misalnya nasibnya kayak saya saya kemarin Dursar Turki Bursara tapi saya nggak keterima nggak lolos kan jadi saya cari cara lain ternyata ada cara lain cara lain itu adalah mencari beasiswa langsung dari kampus karena disini beberapa kampus itu ternyata memberikan beasiswa untuk tuition fee untuk biaya sekolahnya gitu ya sampai dengan 100% jadi nggak bayar sama sekali misalnya kampus saya dari mana kita dapat info nah itu kita harus rajin-rajin buka website kampus yang bersangkutan jadi langkah pertama teman-teman cari dulu kampus mana aja di Turki yang punya jurusan arsitektur habis itu di cek kampus itu menyediakan beasiswa atau enggak kalau misalnya seperti kampus saya itu untuk Pak Tisultan Mehmet jurusan arsitekturnya beasiswanya buka mulai bulan Mei sampai Juli untuk beasiswa jadi buat yang mau daftar silahkan siap-siap persyaratannya apa itu semua di website kampusnya itu ada dan itu nggak cuma kampus saya aja beberapa kampus lain juga ada harus di cek langsung ke website kampusnya untuk syarat dan ketentuannya terus untuk jurusan arsitektur itu yang bagus itu di mana nah ini pertanyaannya agak susah karena begini kadang-kadang kita melihat kampus itu kan dari ranking misalnya ranking menurut siapa ini rankingnya tinggi tapi kadang-kadang jurusan arsitektur itu nggak bisa dilihat dari ranking kampus secara umum belum tentu kalau kampusnya rankingnya bagus jurusan arsitekturnya bagus dan juga sebaiknya nah saran saya kalau mau cari kampus yang jurusan arsitekturnya bagus pertama cek dulu dia terakreditasi internasional atau nggak kalau di sini misalnya Istanbul Technique University itu mungkin salah satu yang paling namanya juga besar dan dia juga sudah terakreditasi sama NAAB dari Amerika jadi sudah diakui seperti itu terus kampus lain seperti YTU itu juga jurusan arsitekturnya sudah cukup diperhitungkan di sini sudah dianggapnya bagus terus ada juga kampus seperti misal kampus saya kampus saya itu kampusnya kecil dan relatif baru tapi jurusan arsitekturnya itu maju dengan pesat jadi mulai dia dibikin sampai sekarang dia sudah jadi fakultas sendiri sudah besar dosen-dosennya sangat senior dan berpengalaman dari berbagai negara punya banyak jurusan dalam arsitekturnya jadi nggak cuma arsitektur aja ada juga interior desain ada macam-macam itu sudah lengkap semua seperti itu jadi sekali lagi perlu cek ke website kampusnya ketika di situ pertama dia akreditasinya internasional misalnya itu sudah insya Allah bagus yang kedua ketika dia sudah berkembang jadi fakultasnya besar dosen-dosennya sudah senior dan berpengalaman jurusannya lengkap itu insya Allah dia juga sudah bagus kira-kira seperti itu moga-moga nggak terlalu membingungkan penjelasannya yang tentang ranking atau tadi jurusan arsitektur yang bagus di kampus mana seperti itu jawabannya jadi ada tambahan dari Mas Marini mungkin kalau saya boleh menambahkan sebenarnya yang lebih penting bukanlah melihat sebagus apa kampus kita nanti tapi pertama-tama adalah peran serta aktif kita dulu sebagai pelajar maksud saya gini kalaupun kampus kita itu kampus rata-rata asalkan kita memang punya niat belajar yang kuat kita akan bisa mencari sendiri celah-celah dimana kita bisa menguatkan diri kita belajar sendiri dari buku belajar sendiri dari jalan-jalan menemui dosen yang sesuai dengan minat kita menggali ilmu dari mahasiswa di kampus lain dan sebagainya jadi jangan takut dengan burarnya kejelasan ranking kampus aspek-rata-rata pertama-tama mantapkanlah dulu niat kita dan bikin dulu strategi perangnya selama kita berang-rata pergi jadi yang bisa saya ambil juga dari Mas Haril dan Kak Johanita ini jadi kalau teman-teman itu ingin atau berkuliah di suatu kampus itu jangan melihat kampus akan tetapi jangan seperti kebesaran jazz jadi nama kampus itu jangan menjadi sebuah patokan atau jadi daya tarik diri kita tapi keluarkanlah potensi diri kita untuk bisa menarik atau memberikan nama besar kampus yang kita tuju nanti seperti itu kemudian ada pertanyaan beberapa lagi mungkin ya mungkin sebelum terakhir nih ada pertanyaan dari saudara Billy Brilian ini pertanyaannya kenapa di Turki itu sangat berbeda dengan Eropa kalau di Eropa itu bangunan atau gedung-gedungnya itu sangat autentik atau unik gitu loh sedangkan kalau di Turki kalau dilihat itu ya perumahan flat apartemen seperti biasa seperti itu bagaimana apa yang membedakan ini Turki dengan Eropa seperti itu siapa yang mau menjawab sebetulnya ya yang mau menjawab mungkin dari mas Mario dulu yang ini mungkin akan agak panjang jawabannya pertama-tama saudara Billy tadi mengatakan Eropa itu unik kalau dibandingkan dengan Turki gimana Gungai Cuma Pagreb begitu-begitu saja pertama-tama unik atau tidaknya sebuah arsitektur itu tergantung pada kemana kita mengarahkan mata kalau kita melihat Eropa pada bagian-bagian yang menarik dan melihat Turki pada bagian-bagian yang biasa saja tentu saja pendapat tadi akan terbentuk seperti itu tetapi kalau kita mengarahkan pandangan kita pada bagian Turki yang menarik dengan contoh-contoh beberapa beberapa bangunan kunci atau karya-karya yang sudah saya menjukan tadi maka akan kita lihat bahwa sesungguhnya Turki tidak alat dengan Eropa mungkin kalau saya boleh membahasakan ulang pertanyaan saudara-saudara ini yalah kenapa Eropa modern lebih menarik daripada Turki modern bagian ini saya cukup setuju alasannya adalah karena sebagai sebuah republik yang berdirinya belum begitu lama 1923 memang pembentukan jadi diri arsitektur Turki yang modern yang kontemporer itu memang tidak secanggih atau belum secanggih teman-temannya di Eropa pertama-tama mereka harus bergulat lebih dulu cukup lama untuk menentukan mau membuat jadi diri yang seperti apa masa-masa pergulatan seperti ini itu biasanya ditandai dengan arsitektur yang setengah-setengah tidak terlalu kuat pokoknya tanggung-tanggung gitu boleh jadi besar kemungkinan contoh-contoh karena arsitektur Turki tidak menarik yang tadi saya diri sebutkan adalah bagian-bagian dari masa-masa serba tahun tadi tetapi kalau kita melihat pada arsitektur Turki yang baru-baru ini yang betul-betul baru maksud saya 5 tahun terakhir ini seperti Masjid Fakultas Marmara atau Masjid Sanjaklar kita lihat bahwa para arsitektur Turki sudah mulai melakukan jati diri berdekat kalau menurut prediksi saya tunggu lah 10-20 tahun lagi kita akan melihat arsitektur modern Turki yang tidak kalah saing tidak kalah menariknya dengan teman-temannya di Eropa sana singkatnya mungkin Turki ini masih terlambat memilihat dan mungkin saja pas hadir dari daulah menjadi republik begitu Kak Johanita mau menambahkan aku setuju aja ya setuju mungkin tambahannya gini kalau kita lihat dari arsitektur modernnya itu mungkin bisa dibilang memang kurang menarik dibanding sama negara Eropa yang Eropa beneran ya maksudnya Eropa Barat gitu tapi kalau kita lihat bagaimana Turki itu memadukan gitu antara yang lama dan yang baru nggak gampang loh itu mempertahankan misalnya ya Ayah Sofya yang sepenting itu di sisi lain di sampingnya kita harus bikin tram yang harus di sampingnya persis apakah nanti misalnya getaran dari tram itu nggak akan ngefek misalnya ke Ayah Sofya apakah nggak akan bikin bangunannya jadi lemah dan sebagainya itu bukan hal yang gampang juga gitu dan mereka manage to do it berhasil untuk memandukan itu jadi kemajuan yang dibawa dari tram sehingga semua turis yang lewat itu bisa langsung lihat dari tram oh ini Ayah Sofya yang terkenal itu kayak gitu tapi Ayah Sofya yang sendiri tetap ada tetap seperti aslinya itu satu hal jadi kalau dilihat dari sisi situnya sebenarnya aku bilang Arsitekturnya maju dari sisi itu dibandingkan sama negara yang mungkin semuanya baru gitu atau semuanya lama tantangannya disini lebih berat gitu jadi tergantung kita melihatnya ya kalau arsitektur modernnya memang dari luar biasa-biasa aja iya tapi mereka punya tantangan lain sebenarnya yang lebih menarik gitu lebih berat negara lainnya gitu nah itu sudah terjawab kan jadi mungkin perbedaan antara arsitektur asli yang sekarang dan yang dulu dan dengan yang Eropa itu sudah dijelaskan oleh Pas Mario dan Ko Yunanita mungkin ini pertanyaan terakhir ya mungkin nanti ada kalau ada pertanyaan yang lainnya bisa dipertanyakan di lain waktu ini yang terakhir dari Wafirul Akli nah ini juga halo Mas Akli sepertinya juga menarik pertanyaannya mungkin untuk S2 atau S3 atau nanti juga S1 mungkin juga semuanya mungkin berguna untuk kedepannya jadi trend kecenderungan atau kecenderungan untuk riset atau penelitian untuk arsitektur di Turki itu apa yang menarik atau yang lebih condongnya itu kemana oke kalau riset kalau ngomongin soal objek risetnya ya kalau mau studi di Turki yang paling menarik paling seksi itu jelas yang kaitannya sama history sama art gitu jadi ngomongin bangunan Uno di Turki ini gak ada habisnya gitu mau dilihat dari sisi apapun dari bagaimana sejarahnya dia terbentuk bagaimana peradaban yang sekelilingnya bagaimana perkembangan sistem struktur dan materialnya sehingga dia bisa mencapai bentuk-bentuk kubah yang luar biasa besar gitu mungkin paling besar pada jamannya itu disini sangat banyak sekali untuk materi tentang itu dan kebanyakan emang orang ke sini belajarnya akan sekitar itu jadi kalau ditanya materi riset mungkin yang paling menarik paling potensial untuk di Turki ya semuanya yang kaitannya lebih ke history sama art gitu seni sejarah dan peradaban Islam kelihatannya itu deh jawabannya Mas Maria mau menambahkan mungkin setuju setuju tadi ya oke mungkin sudah sangat jelas ya jadi yang bisa saya simpulkan untuk belajar arsitektur yang sangat wow sekali di Turki ini adalah bahwa arsitektur di Turki ini banyak sekali rentetan peradaban sejarah dan menarik kita untuk ingin semakin tahu dalam contoh seperti Blumos itu kenapa dikarenakan Blumos nah ini kan kita membuat daya tarik kita itu semakin ingin lebih tahu bagaimana sejarah tata dan sesuatu yang ada di dalamnya untuk bisa belajar arsitektur dari Turki nah terima kasih sebelumnya untuk Mas Mario dan Kak Johanita terima kasih untuk waktunya dan teman-teman yang sudah menonton Sobat PPI TV yang sudah meluangkan waktunya dan sampai kalau di waktu Indonesia sekarang jam 8 malam ya kita sekarang masih jam 4 sore dan untuk pertanyaan yang belum dijawab tadi mungkin nanti bisa langsung dipertanyakan atau ditanyakan langsung ke akhlinya yaitu Kak Johanita dan Mas Mario nah insyaallah nanti bisa dari media sosial Instagram atau yang lainnya untuk Kak Johanita sendiri juga punya Instagram dan Mas Mario juga punya Instagram tadi beberapa sudah ada disebutkan di slide-slidenya mungkin cukup sekian dari saya pribadi dan dari Kak Johanita dan Mas Mario dari kami PPITV Dunia jangan lupa kita mempunyai beberapa media sosial atau untuk ingin tahu kegiatan yang ada di luar negeri yang dilakukan oleh mahasiswa di dunia ini dari Indonesia itu apain aja sih kegiatannya nah mungkin penasaran kita ada media sosial Instagram PPITV Dunia dan ada juga Velary PPI Dunia dan PPITV Dunia sendiri nah bisa di follow dan like beberapa postingan yang sudah ada mungkin cukup sekian dari saya salam perhimpunan PPITV PPI Dunia akselerasi dan inspirasi sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati